Headline News Harian Rakyat Social hari ini, edisi 8 Desember 2023. Berita utama galang masa di Jagatmaya. Media masa kini banyak digandrungi oleh tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menarik simpati pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Jagatmaya dianggap mampu mengoptimalkan durasi kampanye untuk menjangkau pemilih yang lebih luas. Berita selanjutnya laga terakhir di GBH. PSM Makassar akan menjamu Bayangkara FC dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2023-2024 malam nanti di Stadion Gelora BC Habibie Parepare. Laga ini akan menjadi laga terakhir PSM Makassar untuk bermain di publik sendiri setelah akhirnya beralih ke Stadion Batakan Balikpapan untuk laga berikutnya. Berita terakhir, donkrak pertumbuhan ekonomi dan layanan kesehatan. Kabupaten Bantaeng memperingati hari ulang tahun ke-769 tahun tepat 7 Desember kemarin. Selama beberapa tahun terakhir dalam pemerintahan Ilham Azikin dan Sahabuddin, Bantaeng sukses menjalankan program-program unggulan dan berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan layanan kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.